Intro Wakil Ketua DPR di Jawa Timur Sahat Tua Siman Juta kelakukan kunjungan di kantor Wakil Bupati Ngawi Oni Anwar. Dalam agenda kunjungannya, kali ini Wakil Ketua DPR di Jawa Timur mengapresiasi sekaligus memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mencegah penularan COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngawi, Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi yang didampingi Ketua DPR di Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jadmiko, akan tetap menerapkan protokol kesehatan di mana Ngawi telah menetapkan perbu pedoman tatanan normal baru dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19. Wakil Bupati juga menambahkan di mana orang dari luar daerah yang melapor dan setelah direpit dan swabnya positif terkonfirmasi COVID-19 akan dilakukan perawatan khusus di rumah sakit rujukan di Kabupaten Ngawi. Dan jika pasien tersebut menghendaki untuk isolasi mandiri, tentunya pemerintah juga akan mendukung tindakan pasien tersebut. Berdasarkan data pasien COVID-19, Kabupaten Ngawi ada sebanyak 31 orang yang terkonfirmasi COVID-19 dan 16 pasien sembuh. Jadi dari hasil pantauan kita, kita masih terus tambah saat ini ada 31 yang terkonfirm, sekarang 16 sudah sembuh, yang lainnya, yang baru ini itu hampir semuanya transmisi luar daerah semua. Jadi ada yang klaster Tazia, ada yang klaster apa itu namanya Satpam, ada yang klaster pegawai dari Situarjo dan seterusnya. Hampir semuanya luar daerah. Maka dari itu kita lebih pengetatan lagi. Bagaimana nantinya screening untuk masuk Kabupaten Ngawi lebih diperketat. Maksudnya boleh mereka yang sakit pun masuk Ngawi, tapi masuknya tidak berbaur dengan orang di sekitarnya, tapi masuknya di rumah sakit rujukan, ataupun apa itu namanya ruang isolasi khusus kita. Mungkin kan yang di luar daerah, seperti Surabaya, Situarjo, Wisi, dan seterusnya, mungkin rumah sakitnya sudah bunuh, nah kita punya rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Dia bisa, istilahnya kalau dia asli Ngawi, dia mungkin bisa dirawat di sini, dan ya ada sugesti, kalau dia pulang ke rumah, dirawat di rumah, maksudnya di tempat kelahirannya, dan seterusnya, ada sugesti untuk mereka cepat sembuh, mungkin dekat dengan keluarga, dan seterusnya. Itu kita akan fasilitasi, malah seperti itu. Tapi kalau tidak terdeteksi, dia ke sini, bawa dalam kondisi sakit, terus berbaur, lah ini yang bahaya. Apalagi nggak ketahuan kalau dia sakit, nah penyebarannya, tracingnya akan lebih susah. Maka dari itu, terkait screening, orang yang kata di Ngawi, kenapa sampai detik ini, Pak Bupati tetap ketat dalam, apa itu namanya, posko-posko penyekatan, karena seperti itu. Oh, baik. Saya berkunjung ke Kabupaten Ngawi, karena pertama, Kabupaten Ngawi adalah salah satu dapil, saya berangkat jadi DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, bagian dari tugas pemantuan DPRD Jawa Timur untuk gugus tugas COVID-19 di daerah-daerah yang ada di Jawa Timur. Dari hasil pertemuan dengan Pak Wakil Bupati dan Pak Ketua DPRD, kami mendapatkan informasi bahwa Ngawi juga masih perlu perhatian khusus supaya tidak bertambah COVID-nya. Tapi dari penduduk Ngawi sendiri, sebenarnya tidak ada yang menjadi sumber daripada COVID-nya, tapi justru pendatang dari luar Kabupaten Ngawi yang datang di sini. Jadi kami juga berharap protokol kesehatan dan tindakan langkah-langkah kedisiplinan masyarakat tetap dipertahankan di Kabupaten Ngawi supaya Kabupaten ini dan kota ini terhindar dari COVID-19. Saya pikir itu. Dalam kunjungannya, Sahatua Siman Jutak yang juga Sekretaris DPD Partai Gokar Jawa Timur ini, upaya Pemprov Jatim dalam rangka ikut serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus memutus mata rantai COVID-19, juga upaya penegakan disiplin di tengah masyarakat sehingga COVID-19 segera berakhir. Dari Ngawi, Tim Liputan, Garda TV Terima kasih telah menonton!